Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar adik adik? Kali ini kita akan belajar matematika bersama Mbak Ria Materi yang akan dibahas adalah integral Nah integral ini materi kelas 11 IPA, semester 2 Yang pertama akan kita bahas dari materi integral ini tentunya adalah pengertian Nah pengertian dari integral Adalah proses kebalikan Dari diferensiasi Suatu bentuk fungsi Nah jadi kebalikan dari diferensiasi Atau bisa kita sebut sebagai anti-turunan Jadi materi integral ini sama terlaku ikannya dengan materi yang sebelumnya kita pelajari Yaitu turunan Dimana integral itu adalah kebalikan dari turunan itu sendiri Atau bisa disebut sebagai anti-turunan Nah ilustrasinya Bisa kita tuliskan seperti ini Jika ada suatu fungsi FE Ini kan turunannya adalah F aksen E Ini turunan Nah kemudian Nah kemudian Kalau kita balik Dari F aksen E menjadi FE Nah ini yang dikatakan Integral Jelas ya adik-adik Jika dari FE Dia menjadi F aksen E Maka prosesnya disebut proses turunan Sedangkan kebalikannya dari F aksen E menjadi FE Itu prosesnya adalah integral Kemudian Integral Dari DY per DE Dimana DY per DE ini adalah turunan fungsi Y Maka ini sama dengan integral F aksen E Nah ini dapat kita tuliskan sebagai Integral DY Sama dengan integral F aksen E DE Jadi DY-nya yang dikatakan mas kanan menjadi disini Sehingga diperolehlah Y adalah Integral dari F aksen E DE Jadi Y itu adalah Integral dari turunan fungsi Y Fungsi E Terhadap E Ini bentuknya yang secara umum Kemudian selanjutnya Setelah tadi kita belajar tentang kemerdiannya Maka kita belajar tentang Rumus dasarnya Yaitu rumus dasar integral Nah rumus dasar integral ini harus kalian ingat Ada beberapa bentuk Yang pertama adalah Jika yang dikerjakan itu adalah suatu konstanta Jadi integral A DE A ini konstanta diintegrakan terhadap X Maka hasilnya adalah AX ditambah C Jadi kalau ada konstanta diintegrakan terhadap suatu variabel disini E Maka konstanta tadi memiliki variabel X sekarang Seperti itu Seperti itu Kemudian untuk yang kedua Ini ada integral AX pangkat N DX A ini adalah koefisien dari variabel X Dan tanpa variabel Xnya mempunyai pangkat yaitu N Maka bentuk integralnya adalah A per N plus 1 X N pangkat N plus 1 plus J Jadi kalau kalian ingat Dulu ketika belajar turunan Pangkatnya itu berkurang 1 Sedangkan untuk integral Pangkatnya bertambah 1 Seperti itu Karena dia merupakan kebalikan dari turunan Kemudian bentuk selanjutnya Bentuk ini berlaku untuk N yang tidak sama dengan Min 1 Perlu diingatkan Jadi bentuk yang kedua ini berlaku untuk N tidak sama dengan Min 1 Nah bagaimana dengan N yang sama dengan minus 1 Maka bentuknya itu kan Kalau N yang sama dengan minus 1 Maka berarti Begini kan X pangkat minus 1 DX Misal seperti ini Kan ini N nya yang minus 1 Atau mungkin dituliskan di soal itu Sebagai seperti X DX Nah ini bentuk integralnya adalah Menggunakan BERN Loganitma natural Land A Plus J Ini untuk N nya yang sama dengan Min 1 Itu ada 3 rumus dasar dari integral Selanjutnya Kita akan bahas Jenis integral Berdasarkan Batas Nah yang pertama Adalah integral Integral tak tentu Nah namanya saja tak tentu Berarti maksudnya Integral Yang tidak disertai Batas integrasi Batas integrasi Nah ini bentuknya adalah Integral F absen D Sama dengan F A Ditambah C Nah disini integralnya tidak memiliki Batas integrasi Tidak ada angkanya pada integral ini Batasnya ya Sehingga Untuk hasilnya nanti Perlu ditambahkan 1 konstata Batas Kemudian bentuk yang kedua Integral Tentu Kalau tadi integral tak tentu Itu tidak disertai Batas Maka Integral tentu ini Disertai batas Yang disertai Batas Integrasi Bentuknya Integral A sampai B F absen E D Akan sama dengan FB Dari A sampai B Atau bisa juga dituliskan sebagai FB Min F A Jadi ketika kita bertemu dengan integral tentu Maka disana ada batasnya Dari berapa sampai berapa Nah disini A nya itu adalah batas bawah B nya ini batas atas Sehingga ketika nanti didapat hasil integral nya Maka Dimasukkan B dan A nya Dengan rumus FB Min F A Jadi batas atas yang dimasukkan berfungsi Kemudian dikurangi oleh batas bawah yang dimasukkan berfungsi Nah ini dia untuk Kines integral yang berdasarkan batas Jadi ada integral tak tentu dan Integral tentu Kemudian dikurangi oleh batas bawah yang dimasukkan berfungsi Kemudian yang selanjutnya Ada sifat operasi integran Integral Nah ini ada beberapa sifatnya Terkait dengan pendidikan lahan dan pengurangan Jadi untuk yang pertama Jika ada integral F A Plus minus G A Terhadap A Maka hasilnya adalah Integral F A D E Plus minus Integral D E D E Jadi kalau bentuknya itu Pembimlahan atau pengurangan Maka Masing-masing fungsinya Diintegralkan Lalu dikurangi Kemudian yang kedua Jika suatu fungsinya dikandikan oleh konstanta Jadi bentuknya itu Integral K F E K kali F E D E Maka ini konstantannya bisa dikeluarkan Menjadi K Integral F E D E Seperti itu Kemudian yang ketiga Jika batasnya berlawanan Seperti Integral A Sampai B F E D E Ini Bisa diubah menjadi Negatif Integral B Sampai A F E D E Jadi kalau batasnya diubah Yang tadinya A sampai B Diubah menjadi B sampai A Itu bisa saja Dengan menambahkan Tanda Negatif Kemudian yang keempat Jika batasnya dikeluarkan Jika batasnya itu Dari Integral A sampai C F E D E Jadi yang beda kan Tanya batasnya Dan batasnya juga Berlanjut Sehingga Boleh Integral A sampai C Sampai B Nah itu tadi Beberapa Sifat operasi Pada Integral Selanjutnya Kita akan Mengerjakan Latihan Soal Kita mulai dari Soal nomor 1 Di sini Di sini ada Integral Hingga X Pangkat 6 D X Nah di sini Kita lihat Integralnya Tidak memiliki batas Sehingga Ini termasuk Jenis Integral Yang tak untung Cara mengerjakan Sudah ada Tadi Nah berarti A nya kan di sini 3 Menjadi 3 Per N plus 1 N itu Pangkat X nya Di sini Pangkat X nya 6 Berarti 6 plus 1 X Pangkat 6 Plus 1 Plus C Seperti ini Nah ini tinggal Kita Selesaikan Berarti 3 Per 7 X Pangkat 7 Plus C Ini Sesuai dengan Pilihan yang C Sehingga Sebenarnya C Nah Sudah bukan Kita lanjutkan ya Nomor 2 Di sini Ada Integral Akar X Jadi Kalau merasa Kesulitan Dengan bentuk akar Maka kita bisa Membuatnya Kedalam bentuk Eksponen Atau pakar Akar Di sini Akar 2 Itu Bisa dituliskan Sebagai Pangkat Setengah Berarti Kita obat Dulu Menjadi X Pangkat Setengah Jadi Nah Konsulasi Ini Kita Lebihkan Seperti Yang Atas Menjadi Integral Eh Maaf Sudah langsung Hasilnya ya 1 Per Setengah Ditambah 1 X Pangkat Setengah Ditambah 1 Plus C Setengah Ditambah 1 Berarti Setengah Ditambah 2 Per 2 Menjadi 3 Per 2 Berarti 1 Per 3 Per 2 X Pangkat 3 Per 2 Plus C Kalau ada Bentuk seperti ini Berarti menjadi 2 Per 3 X Pangkat 3 Per 2 Plus C Sesuai dengan Pilihan yang B Selanjutnya Selanjutnya Kita Terjakan Soal Nomor 3 Bentuknya Adalah Akar Dari 8 X Kuadrat Akar X De Nah Disini Paragelnya Cuma 1 X Tapi ada 2 Bentuk Seperti ini Jadi Kita Jadikan Satu Dulu Menjadi Integral 8 X Kuadrat Akar X Diubah Menjadi X Pangkat Setengah Seperti tadi Jadi X Menjadi Integral 8 X Pangkat Ini kan Kalau Basisnya Sama 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 X Kemudian Pangkatnya Beda Ini Pangkatnya Bisa Dijumah Berarti 2 Ditambah Setengah 2 Ditambah Setengah Itu Sama Dengan 5 Per 2 Sehingga Bentuk Integralnya Adalah 8 Per 5 Per 2 Plus 1 X Pangkat 5 Per 2 Plus 1 Ditambah C 5 Per 2 Ditambah 1 Menjadi 7 Per 2 X Pangkat 5 Per 2 Plus 1 Maaf Ini Bisa Jadi 7 Per 2 Juga Plus C Nah Kalau ada Bentuk Seperti Ini Jadi 8 Dikali 2 Per 7 X Tetap 7 Per 2 Plus D 8 Dikali 2 16 Tinggal Hasil Akhirnya Adalah 16 Per 7 X 7 2 Plus C Sesuai Dengan Pilihan Yang A Soal Selan 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 Nomor 8 Nah Ini Sudah Integral Tentu Ini Karena Ada Batasnya Integral 1 Sampai 3 2 E Plus 7 D E Nah Ada Batasnya Kemudian Di sini Ada Operasi Pembimlahan Jadi Untuk Simpat Operasi Integral Kalau Pembimlahan Atau Pembimlahan Diintegralkan Masing-masing Berarti 2 X Diintegralkan Kemudian 7 Diintegralkan Menjadi Integral 1 Sampai 3 2 E D Ditambah Integral 1 Sampai 3 7 D E Nah Ini Bentuk A X Pangkat N Tadi Dengan N 1 Berarti Menjadi 2 Per 2 X Pangkat N Ini kan X Pangkat 1 Jadi 2 Per 1 Plus 1 X N Juga Pangkat 1 Plus 1 Dari 1 Sampai 3 Ditambah Ditambah 7 Nya Konsata Kalau Dini Dapat Tambangan Variable X Menjadi 7 X Dari 1 Sampai 3 Ini Menjadi 2 Per 2 X Kuadrat Dari 1 Sampai 3 Ditambah 7 X Dari 1 Sampai 3 Menjadi 2 Per 2 Berarti Menjadi X Kuadrat Dari 1 Sampai 3 Plus 7 X 1 Sampai 3 Tadi Kalau Integral Tentu Setelah Mendapat Nilai Integral Ini Perlu Memasukkan Batasnya AB Tadi Batas Atas Batas 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 3 Kuadrat Minus 1 Kuadrat Ditambah Yang Ini 7 Kali 3 Dikurangi 7 Kali 1 Jadi Kan Tadi Termusnya FB Minus A Batas Atas Dikurangi Batas Bawah Dikurangi Kompensinya Jadi 9 Minus 1 Ditambah 21 Minus 7 8 Ditambah 14 Jadi 22 Di sini 22 Selanjutnya Kita Terjakan Soal Nomor 10 Di sini Soalnya Integral Legatif 2 Sampai 2 7 X Fakal 3 D Nah Ini Berarti Menjadi 7 Per Pangkatnya Ditambah 1 Berarti 3 Tambah 1 X Pangkat 3 Tambah 1 Dari Minus 2 Sampai 2 Jadi 7 Per 4 X Pangkat 4 Dari 2 Sampai 2 Sehingga Langsung Kita Masukkan Batas 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 Dulu Dimasukkan Kemudian Dikurangi Batas Bawah Berarti 7 7 4 Dikali 2 Pangkat 4 Dikurangi 7 Per 4 Dikali Minus 2 Pangkat 4 Jadi 7 Per 4 Dikurangi 7 Per 4 Kali 16 Juga Nah Disini Kebetulan 2 Pangkat 4 Itu Sama Minus 2 Pangkat 4 Jadi Kalau Pangkat nya Benar Kemudian Angkannya Sama Berlawanan Terus Minus Maka Hasilnya Nanti 0 Berarti Juga Sesuai Dengan Pilihan Yang A Lain Nanti Kalau Pangkat Danjir Kalau Pangkat Danjir Jelas Berbeda Kalau Pangkat Danjir Kemudian Yang Diperkataan Itu Positif Maka Hasil Positif Tapi Kalau Negatif Di Pangkat Danjir Hasil Negatif Juga Tidak 0 Kemudian Soal Selanjutnya Adalah Soal 14 Disini Ditetahui Bahwa Integral 0 Sampai 2 Fungsinya Ax Ditambah 5 Dx Ini Sama 16 16 Kita A Berapa Maka Kita Integral Yang 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 Langsung Saja Berarti A Per 1 Plus 1 X Pangkat 1 Plus 1 Kemudian Untuk Yang 5 5 Ini Pas Tanggal Langsung Saja Ditambah Variable X Batasnya Jangan Lupa 0 Sampai 2 Sama Dengan 16 Berarti Ini Menjadi A Per 2 X Pangkat 2 Plus 5 X Dari 0 Sampai 2 Sama Dengan 16 Berarti Kita Masukkan Batasnya Menjadi A Per 2 Kali 2 Kuadrat Plus 5 Kali 2 Dikurangi A Per 2 Kuadrat Ditambah 5 Kali 0 Sama Dengan 16 Ini A per 2 Kali 4 Berarti Sama Dengan 2 A Kemudian 5 Kali 2 Ini A 2 Kali 0 Kali 0 Sehingga Hasil Yang Dibatang Ini Adalah 0 Sama Dengan 16 Maka 2 A Sama Dengan 16 Dikurangi 10 10 Disini Positif Pindah Ketangan D Dibatif Sehingga 2 A Sama Dengan 6 A Adalah 6 Per 2 Yaitu 3 3 Disini Adalah Pilihan Yang A Jadi Soal-soal Integral Ini Tidak hanya Mencari Nilai Dari Integral Bisa Saja Dibalik Seperti itu Nilai Dari Integral Diberikan Kemudian Ditanyakan Koefisien Dari X Begitu Bisa Diat Seperti Yang Soal Sampai Nih Nomor 15 Untuknya Integral 1 Sampai A 4 X Min 7 D X Sama Dengan 20 Nah Ini Juga Disini Nelain A Bedanya Tadi Yang A Disini Adalah O Disini X Sedangkan A Yang Di nomor 15 Dia Adalah Batas Atas Dari Integralnya Nah Ini Jadi 4 Per 1 Plus 1 X Pangkat 1 Plus 1 Min 7 X Sudah Paham Ya Kalau Ada X Terus Kemudian Diintegralkan Maka Pangkatnya Ditambah 1 Kemudian Yang Tidak Ada X Nya Tidak Ada Variable Nya Ketika Diintegralkan Maka Dia Mendapatkan Variable Dari Batas Nya 1 Sampai A Sampai Dengan 20 Ini Menjadi 4 Per 2 X Kuadrat Min 7 X Dari 1 Sampai A Sampai Dengan 20 4 Per 2 Sampai Dengan 2 Min Min 2 2 2 Min 7 1 Sampai A Sampai Dengan 20 Kita Masukkan Sekarang Batasnya Menjadi 2 A Kuadrat Min 7 A Dikurangi 2 Kali 1 Kuadrat Min 7 Kali 1 Sampai Dengan 20 Yang Ini Tepat 2 A Kuadrat Min 7 A Yang Ini Menjadi 2 Min 7 Berapa 2 Min 7 Min Min 5 Berarti 2 A Kuadrat Min 7 A Min Min 5 Sama Dengan 20 Min Min Jadi Plus Berarti 2 A Kuadrat Min 7 A Plus 5 Sama Dengan 20 Nah Kalau Sudah Bertung Tutup Seperti Ini Bisa Kita Lihat Disini Ada Tutup Fungsi Kuadrat Sehingga Kita Pindah Semuanya Di Satu Luas Karena Sudah Ada Di Luas Kiri Maka Kita Menjadi 2 A Kuadrat Min 7 A Plus 5 Min 20 Sama Dengan 0 Jadi 2 A Kuadrat Min 7 A Min 15 Sama Dengan 0 Nah Ini Alangkan Ke Pemfaktoran Untuk Mendapatkan Nilainya Setengah Disini Suku Pertamanya Dua Kuadrat Maka Dikeloran Dari 2 A Dikali A Kemudian Faktor Dari 15 Yang Kalau Dikurangi Yang Mesir 1 7 Adalah 3 Dan 5 Karena Ini Menjadi 3 Yang Di Dalam Yang Yang Di 2 Jadi 10 10 Sama 3 Kan Bisa Jadi 7 Tapi Yang Ini Negatif Ini Positif Sehingga Diperoleh Bentuk 2 A Plus 3 Yang Sama Dengan 0 Atau A Yang Sama Dengan 0 Untuk 2 A Plus 3 Sama Dengan 0 Ini A 2 A Sama Dengan 3 Maka A Adalah Min 3 2 Kalau Untuk Bentuk A 5 Maka Ini A Sama Dengan 5 Tinggal Kita Lihat Pilihannya Di sini Bilangannya Bulat Semua Pilihannya Maka Jawabannya Yang E Dan Itu A Sama Dengan 5 Nah Itu Dia Adik-adik Tadi Materi Tentang Integral Dasar-dasar Yang Dulu Berserta Lakin Soalnya Semoga Kalian Paham Dengan Apa Yang Sampaikan Kurang Lebihnya Mbak Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai